Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel ayo kita belajar hari ini kita akan mencoba simulasi hari pertama untuk pelajaran yang ada di hari pertama ya, sebenarnya bisa pelajaran apa aja nah untuk semua pelajaran sama, untuk memulainya teman-teman disini ada ikon exam browser, tinggal di klik aja terus klik yes, tunggu sebentar nanti akan masuk ke sini untuk mengecek apakah spesifikasi komputernya memenuhi atau tidak kalau sudah oke tinggal klik run teman-teman setelah itu teman-teman tunggu sebentar nanti akan masuk ke halaman login disini masukkan username dan passwordnya jika benar nanti akan masuk ke halaman konfirmasi teman-teman sekaligus dia akan menjelaskan tentang petunjuk umumnya teman-teman dimana matematika 20 soal, fisika 30 soal dan ini waktunya juga 2 jam 30 menit, 3 jam dan seterusnya teman-teman ya, disini sudah ada soal-soalnya yang bisa dikerjakan nanti disini teman-teman disebelah kanan ada tombol konfirmasi dulu teman-teman ya disini ada kode NIK, nama peserta, jenis kelamin terus mata ujian selanjutnya ada nama peserta bisa ditulis ulang ya teman-teman dengan nama yang sama terus masukkan tanggal lahir karena ini untuk mengkonfirmasi apakah benar-benar kita yang mengerjakan teman-teman ya selanjutnya masukkan token yang diberikan oleh proktor ujian teman-teman setelah itu klik submit dan tunggu sebentar ini sama untuk semua mata pelajaran teman-teman ya baik pelajaran fisika, kimia, biologi, caranya sama sampai ke tahap ini teman-teman baik disini akan ada konfirmasi tes lagi teman-teman dan teman-teman diminta untuk membaca lagi dan ini untuk setiap pelajaran sama paling di konfirmasi tesnya ada waktu yang berbeda mungkin ada yang 2 jam, ada yang 1 jam dan seterusnya sesuai dengan pelajarannya dan sebelah kanan ada ketentuannya, petunjuk khususnya teman-teman jadi untuk setiap pelajaran bakalan berbeda ya ini kalau untuk saat ini ada pelajaran fisika teman-teman disini perhatikan dengan benar dan teliti satu anda perintah apa yang diminta jumlah soal tes seluruhnya ada 40 nomor waktu total yang disediakan untuk mengerjakan tes ini adalah 3 jam ya soal akan dimuncul di layar monitor satu persatu dimulai dari nomor 1 hingga selesai anda dapat mengerjakan soal mana saja terlebih dahulu sesuai yang anda sukai tuliskan jawaban kalian pada ruang yang tersedia hanya hasil akhir saja dalam bentuk angka numerek dengan satu angka di belakang koma kecuali ada perintah lain yang tertulis di dalam soal nah jika jawaban anda misal 4,7 maka tuliskanlah dengan 4,7 dan bukan 4 titik ya teman-teman ya jadi kalau diminta koma pakai koma jangan pakai titik ya disesuaikan dengan perintahnya jangan tuliskan jawaban dalam bentuk simbol-simbol seperti ini ada M, AM, ada P dan lain sebagainya ya untuk simbol P dalam makna derajat tulislah dalam derajat misal 180 derajat ya teman-teman ya nah dan selanjutnya seperti ini jawaban yang telah anda tulis dapat diperbaiki dan ditulis ulang dengan jawaban yang menurut anda benar jawaban anda akan tersimpan di sistem secara otomatis dari yang anda tuliskan terakhir perhatikan satuan dari parameter yang diminta dalam soal jawaban tidak selalu dimintai diminta dalam satuan SI anda diperbolehkan menggunakan kalkulator jadi ini boleh teman-teman ya tapi bukan kalkulator HP teman-teman jadi kita boleh menggunakan kalkulator yang bukan HP ya boleh kalkulator saintifik atau yang teman-teman punya ini anda dilarang menggunakan HP jadi tidak boleh pakai HP teman-teman ya terus meski anda telah selesai mengerjakan tes anda tidak diperkenalkan meninggalkan ruang tes hingga 3 jam jadi teman-teman pastikan soalnya dicek ulang jangan dulu langsung keluar ya walaupun sudah selesai justru punya waktu untuk mengecek kembali anda akan di diskualifikasi jika melakukan kecurangan dalam bentuk apapun jujur itu berprestasi nah konstatnya jika fisika yang mungkin bermakna ini konstatnya yang bisa ditulis dulu teman-teman ya karena bakalan dipakai ada percepatan gravitasi 9,8 bakalan dipakai baik kalau sudah dibaca semua dan sudah sesuai dan yakin dan tidak paham teman-teman ya teman-teman tinggal klik mulai yang teman-teman sudah hitung ya ini contoh aja berapa aja ya terus disini kalau misalnya teman-teman ragu teman-teman bisa misalnya udah diisi tapi ragu teman-teman tinggal klik aja ragu nanti untuk melihat daftar soal di sebelah sini teman-teman nah ini ada 40 soal ya yang bisa dikerjakan nanti kalau yang sudah yakin teman-teman bisa klik soal berikutnya terus bisa diisi bisa gini kalau ini tidak ragu-ragu teman-teman bisa klik soal berikutnya lagi nah nanti yang soal ragu-ragu akan berwarna kuning teman-teman tapi yang sudah terisi penuh dia akan berwarna biru atau hitam teman-teman oke kita oh iya kalau yang hitam itu udah diisi ya kalau biru kayaknya belum diisi nah tapi sedang dikerjakan yang putih ini belum diisi sama sekali teman-teman yang kuning ini dia ragu-ragu ya oke ini soalnya kita next-next aja ya teman-teman sekalian teman-teman bisa dilihat buat latihan ya bisa di screenshot atau bisa disimpan sekalian untuk latihan di rumah teman-teman ya oke ada 40 soal yang perlu dikerjakan ini saya cepat aja ya saya gak hitung teman-teman silahkan nanti dihitung sendiri jawabannya berapa nah kalau ini untuk informasi soal kalau ada informasi tambahan nah ini ada gambar teman-teman ya sekali kalau misalnya ragu-ragu teman-teman klik aja ragu-ragu ya dan ini bisa dikerjakan di akhir-akhir ya teman-teman ya oke kita lihat sudah berapa nih nah disini untuk mengecek berapa soal yang udah diisi dan belum dan mana yang masih ragu-ragu teman-teman kita lanjut lagi ya kalau misalnya gak diisi teman-teman bisa saja sebenarnya selanjutnya ya atau teman-teman mau ngerjain soal yang lain dulu boleh banget tinggal loncat aja ke 40 juga bisa sebenarnya teman-teman ini diraku misalnya terus pindah lagi ke soal lainnya kita ke 28 ya selanjutnya ini udah ya 29 selanjutnya baik ini sudah 40 soal dan teman-teman bisa ngecek dulu mana soal yang masih ragu-ragu dan perlu diperbaiki misalnya ini kalau udah yakin diganti angkanya terus misalnya hilangin ragu-ragunya teman-teman pergi ke soal yang lain ya ini diganti ragu-ragunya dihilangkan ya berikutnya nanti soal yang udah terisi langsung otomatis jadi hitam teman-teman kita coba ke 40 ini ragu-ragunya dihilangkan nah kalau sudah yakin teman-teman tinggal klik aja selesai teman-teman ya baik kalau sudah selesai semua soalnya teman-teman nanti tombol selesai ini akan muncul mungkin sekitar 9 menit sebelum waktu atau 8 menit sebelum waktu selesai teman-teman ya ini tergantung bidangnya juga tapi intinya mungkin beberapa menit sebelum selesai teman-teman baru bisa di klik selesai karena kalau misalnya baru 30 menit teman-teman ngerjain dan ini masih banyak banget itu gak bisa di klik selesai kalau ini udah bisa tinggal teman-teman klik aja selesai nanti akan ada konfirmasi dulu teman-teman disini akan ada konfirmasi anda masih memiliki waktu 60 detik untuk mata uji ini jadi teman-teman mau di kan ini masih ada waktu nih sebenarnya ya teman-teman masih bisa dikerjakan kembali ya apakah mau langsung selesai atau tidak kalau misalnya udah yakin dicentang-centang kemudian tekan tombol selesai anda tidak akan bisa kembali ke soal jika sudah menekan tombol selesai teman-teman pastikan dulu semua soal sudah dikerjakan sudah yakin dan tidak ada kesalahan dan tidak ada yang tertinggal makanya pastikan sebenarnya kalau bisa jangan jauh-jauh ya atau 1-2 menit sebelumnya atau mungkin sampai habis juga gak masalah ya kalau sudah klik selesai terus disini klik lagi centang lagi teman-teman oke kita klik lagi selesai nah kalau sudah seperti ini akan ada konfirmasi tes terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini silahkan tekan tombol selesai tes untuk mengakhiri tes atau tekan tombol kembali untuk kembali ke halaman tes kalau teman-teman udah yakin selesai klik selesai dan tunggu sebentar dan untuk kalau udah selesai ini teman-teman sudah selesai mengerjakan soal teman-teman dan tinggal konfirmasi ke proktor atau operator sekolah yang ada di lab komputer teman-teman atau di tempat ujian teman-teman oke itu aja dulu untuk tutorial simulasi kali ini teman-teman untuk hari pertama ya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa di subscribe like share komen video ini saya firman fatlar maundu diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati